Pemerintah memastikan belum memperpanjang kontrak dengan PTF Report. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan draft perundingan yang diperkirakan rampung dalam 6 bulan. Menurut Menteri SDM Sudirman Said, pemerintah akan memprioritaskan 3 hal untuk masyarakat Papua dalam perundingan dengan PTF Report. Antara lain, PTF Report harus berkontribusi lebih bagi rakyat, khususnya Papua. Selain itu, keselamatan kerja harus ditingkatkan dan memperbanyak lokal konten. Sejauh ini pemerintah kembali mengizinkan ekspor konsentrat Freeport hingga 6 bulan ke depan dan maksimal pembangunan fisik smelter pada 2017. Sebelumnya komisi 7 DPR meminta smelter PT Freeport harus berada di tanah Papua. Kan kita belum ada kontrak baru. Yang diperpanjang itu MOU untuk mendiskusikan atau membicarakan perpanjangan. Jadi MOU untuk negosiasi. Nah, kontrak yang baru atau izin atau apapun namanya nanti, orientasinya adalah bagaimana memberi lebih bagi pembangunan Papua. Jadi penerimaan negara harus lebih baik. Kemudian Freeport harus mengikut sertakan industri lokal, industri dalam negeri untuk menyelenggarakan usahanya. Terima kasih telah menonton!